Previously, in Killing Time Before Maghrib with B-Voice Killing Time Before Maghrib with B-Voice Sedia gak ada yang masakin? 5, 4, 3, 2, 1 Halo, listener! Di episode ketiga KTBM kali ini, beberapa teman non-muslim akan ditantang untuk ikut puasa selama 24 jam. Kira-kira sanggup gak ya? Halo semuanya, nama gue Monique dan hari ini gue bakal ikutin challenge yang B-Voice buat yaitu ikut puasa satu hari. Hai semuanya, gue Andrea gue pengen ikutin challenge-nya B-Voice untuk ikutan puasa selama satu hari. Puasa gue hari ini, jujur susah ya puasa walaupun cuma satu hari cuman kayak susah aja sebenernya, gak lapar sih, enggak. Cuman langsung satu aus, kayak bener-bener ludah gue abis gitu loh di tenggorokan kayak bener-bener, aduh butuh minum deh gitu rasanya. Puasa gue selama seharian ini, lancar-lancar aja, tapi sempet ngerasa aus banget sih kalau buat nahan makan, gue pengen-pengen aja. Gue ngecat temen gue kayak, eh sumpah ini es duran enak banget, yang kayak gue kirimin gojek kayak gitu loh. Terus kayak temen gue kan tau gue lagi puasa hari ini, terus dia yang kayak, ayo-ayo bisa-bisa deh kayak ngemangatin gue gitu loh. Padahal tuh kondisinya kayak udah jam limaan gitu, gue ngecat dia. Cuman akhirnya bisa ditahan. Ternyata ketakutan gue gak separah itu, terus kayak gue bisa nahan masu gue untuk makan dan, eh gak makan dan enggak minum. Gue nyapu, jadi pas banget nyokap gue nyuruh gue nyapu, jadi yaudah tuh gue sekalian nyapu, terus gue ngerjain UTS juga, terus gue nonton, kayak gitu sih. Pokoknya sangat-sangat produktif ya, biar lupa sama rasa lapar. Dari sahur sampe gue buka puasa, itu gue ngerjain UTS terus, jadi gak buburit gue ngerjain UTS. Jadi gak berasa sih waktunya. Keluarga gue kan gak ada yang puasa ya, jadi mama gue masak untuk satu keluarga gue makan malem, dan kita makan malemnya jam 8 malem, jadi dari tadi gue nahan tuh, dari jam 5 sampe jam 8 malem gue gak makan, cuman makan es durian doang. Gue buka pake jajanan pasar, biasanya mbak gue soalnya beli itu buat takjil, jadi gue nitip ke mbak gue pake martabak tahu sama lontong yang isinya sayur. gitu, terus minumannya air putih dulu. Jadi sekarang jam setengah 3 pagi, dan kita masih ngerjain UTS, dan ini udah ngantuk banget, jadi daripada kita ketiduran, lebih baik kita makan dulu buat sahur. Jadi sekarang lagi makan, tapi sebenernya sejujurnya gue gak tahu harusnya tuh seberapa banyak makan sahur, kayak ini gue bener-bener makan banyak banget, kayak nasinya banyak, terus lauknya juga banyak. Jam 4, jam 4 subuh, nah kenapa gue mukanya keliatan seger banget, karena gue masih ngerjain UTS, jadi ya begitulah. Terus sekarang gue pengen nyoba sahur pertama kali di hidup gue. wow, gue tapi karena tadi udah makan sate padang, tadi malem jam 12 gitu, jadi gue cuma pengen ini, cuma pengen makan ini buat sahur, semoga kuat, semoga yakut. Sedih ya, gak ada yang masakin. Tapi gue takut banget, gue gak kuat, karena gue gak bisa banget gak minum seharian, karena apalagi akhir-akhir ini gue lagi banyak banget minum. Jadi, semoga aja, kuat, beneran ya, seharian. Terus, kenapa gue juga, pengen makannya, eh pengen sahurnya pake oat, karena, gue sampe baca, kalau misalnya oat itu, nyimpen energi paling banyak, apa sih, paling, paling ngenyanyin, untuk sahur, untuk seharian gitu, jadi, tapi ini, biskuit doang sih, tapi yaudah semoga, efek juga ya. Sekarang jam 3 sore, dan, gue lagi ngerjain UTS, jadi tadi gue baru bangun, gue langsung mandi, terus kerjain UTS, dan, sekarang rasanya gimana, sekarang gue aus banget, bermes aus itu, tapi gak lapar, tapi bener-bener aus banget, kayak, butuh minum. Sekarang itu, jam 15.57, jadi udah 3 per 4, udah bentar lagi, buka puasa, jadi puasa gue udah berjans, sama 34 hari, sampai saat ini, makan tuh gue kuat banget, gue kuat, fine-fine aja gue gak makan, tapi kalau untuk, minum tuh, aduh gue gak kuat banget, seret, tenggorokan gue seret banget, mulut gue juga rasanya ngeenek, bibir gue juga kering, terus, semoga, gue bisa ngelakuin, kuasa ini full, sampai nanti, jam, maghrib, jam 17.50, kali lah, gak tau, terus sekarang, gue lagi gak buburit, gak buburit gue adalah, ngajain UTS, jadi dari tadi, gue, sahkur, mumpulan telah, UTS gue, karena masih banyak, sekarang, jam 5 sore, jadi sekitar 40 menit lagi, kita bakal, buka puasa, jadi sambil gak buburit, gue disuruh nyapu, jadi kita nyapu, dulu oke, 3, 2, 3, enak banget, enak banget, sekarang udah, mau jam 6, udah agen, terus, gue buka puasa, selamat buka puasa, semangat, semangat terus buat temen-temen yang puasa, jangan batal, pokoknya, kalian keren deh, bisa puasa, dan gue juga seneng bisa, ikut ngejalaninnya, walaupun cuma satu hari, see you, in the next episode, of Killing Time Before Maghrib, with B-Voice,